. Pelaku berinisial MPH 24 tahun yang dibekuk karena menyebarkan video asusila mantan kekasihnya itu terancam hukuman 6 tahun penjara. MPH yang merupakan warga Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeffrey R.P. Siagian menjelaskan, tersangka MPH diamankan karena menyebarkan video asusila antara dirinya dengan mantan kekasihnya berinisial K.A. ke media sosial. Balas dendam video show itu dilakukan karena tersangka tidak terima korban memutuskan hubungan mereka. Dituturkan pada Januari 2023 lalu. Korban K.A. memutuskan untuk tidak berpacaran lagi dengan MPH. Tidak terima diputuskan, tersangka lalu mengancam akan menyebarkan video asusila bersama dirinya apabila K.A. tidak mau kembali menjadi pacar tersangka. Terkait dengan adanya satu konten ataupun pemberitaan yang kurang baik di media sosial. Kemudian perangkat dari Bapak tersebut pemeriksaan, kemudian menemukan si korban, sehingga si korban melakukan pelaporan kepada sakreskin. Berkaitan sekalian bahwa pada pagi hari ini, Sakreskin tentunya melakukan penangkapan terhadap pelaku atau beberapa tersangka, yaitu berdasarkan laporan polisi yang sudah dibuat oleh si korban pada tanggal 19 Juni lalu. Dengan atas nama pelapor itu saudara Y. Kemudian pasal yang dilaporkan adalah terkait dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan atau tindak pidana kekerasan seksual. Dimana dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa untuk kejadiannya Pada tanggal 28 Maret tahun 2023, dan tempat kejadiannya di jalan sepakat RT 02-R07, Kuran Prejosari, di Ramatan Penayan Raya. Dengan tersangka, lihat, dan akan sekalian bisa lihat di belakang ini, seorang lelaki berama M. Panji Adilul Hakim, alias Anji bin Damiri. yang berdomisi diri Sumatera Parana. Kemudian, untuk korban sendiri dalam perkara ini adalah seorang wanita yang berisi primisial KM yang merupakan, bisa disampaikan adalah mereka punya hubungan, hubungan pacaran. Dari Pekan Baru, Tim Liputan melaporkan. Pasal 29 Maret tahun 2023. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.